Intro Cerita diawali dengan memperlihatkan seekor binatang tak dikenal berlari ketakutan di tengah hutan Seperti sedang menghindari mara bahaya yang mengejarnya Intro Kesokan hari awak media menyiarkan berita mengenai munculnya hantu durian di kebun durian milik Tok Dalang Sebagai pemilik kebun Tok Dalang pun memberikan keterangan bahwa hantu durian sudah lama tinggal di kebun ini Setiap kali musim durian datang hantu durian pun akan bergentayangan Bukti perkataan Tok Dalang mengenai hantu durian diperkuat dengan adanya kulit durian yang dipotong secara rapi Serta jejak kaki yang tidak nampak seperti hewan ataupun manusia Namun reporter yang mewawancarai Tok Dalang menganggap jika kemungkinan besarnya hantu durian hanyalah akal-akalan manusia Yang ingin mencuri durian Kebetulan berita tersebut ditonton oleh Badrul cucunya Tok Dalang dan temannya yang bernama Lim Mereka berdua pun berinisiatif akan mengunjungi rumah Tok Dalang di kampung durian runtuh Hitung-hitung ya sekalian pulang kampung Akan tetapi naasnya bis yang mereka kendarai mengalami pecah ban Dan terpaksa membuat Badrul bersama Lim melanjutkan pulang kampungnya dengan berjalan kaki Beruntung di tengah perjalanan mereka berdua ditolong oleh dua orang tak dikenal bernama Sing dan Pak Mail Yang kebetulan juga akan pergi ke kampung durian runtuh Dalam perjalanan Pak Mail menunjuk sebuah rumah anggar dan menceritakan perihal hantu durian yang saat ini tengah viral ada di sana Ia memperingatkan Badrul dan Lim untuk tidak pergi ke rumah tersebut jika masih sayang dengan nyawa mereka Jadi kamu jangan sekali-sekali pergi sana Sementara di kampung durian runtuh muncul dua bocah gundul yang udah pasti kita kenal lagi asik ngerecokin percakapan orang tua Yang tengah sibuk membicarakan masalah hantu durian Kemudian di tengah pembicaraan ini Badrul dan Lim pun tiba menanyakan alamat rumah Tok Dalang Karena Ipin dan Upin dari tadi ngerecokin doang Angkel Mutu lalu meminta tolong kepada mereka berdua untuk mengantar Badrul dan Lim sampai ke sana Assalamualaikum Untuk mengenang masa-masa saat dulu Badrul masih kecil Tok Dalang menyarankan dia dan Lim keliling kampung menggunakan dua motor yang sudah disiapkan Badrul yang melihat jika motor Lim lebih kinclong daripada dirinya pun mengajak Lim untuk adu kecepatan Alhasil perbuatan yang mereka buat merusak sepian motor dan hampir mencelakai seorang anak bernama Raju Yang sedang asik mendengarkan musik sambil menunggangi sepi peliharaannya Raju yang tidak terima dengan ulah Lim karena merusak radionya mulai menangis dan berteriak sekeras mungkin untuk mendapatkan gantinya dari Lim Oleh karena itu Badrul pun berjanji akan memberikan radio baru kepada Raju besok di rumah Tok Dalang Pada malam hari Badrul menanyakan Tok Dalang mengenai hantu durian yang ia ceritakan ke media Tok Dalang kembali memberitahu pada Badrul bahwa ia pernah melihat sosok hantu durian begitu sangat mengerikan Matanya berwarna merah terang dan jari jemarinya bercakar tajam Selesai bercerita Tok Dalang pergi ke kebun untuk mencari durian yang sudah siap santap Di sini Tok Dalang mendapati beberapa kulit durian yang sudah terkupas dan sebuah bayangan yang berlari sangat cepat Kemudian di keesokan paginya Lim dikejutkan dengan kehadiran Raju untuk menagih janji radio baru Tidak lama kemudian Tok Dalang pulang dari kebun ia membawa satu buah durian hanya untuk dirinya dan menyuruh Badrul dan Lim pergi mengambil sendiri jika mereka mau Kebetulan Raju yang sudah ada di sana dimintai tolong buat mengantar mereka berdua mengendari sapi peliharaannya Raju mengaku kalau dia bisa mengerti semua bahasa hewan dan hewan pun bisa mengerti dengan apa yang ia bilang Di tengah perjalanan tiba-tiba Upin dan Ipin menghentikan mereka dan memaksa ikut pergi ke kebun Tapi sebelum itu Raju kembali menagih janji Lim untuk memberikan radio baru kepadanya Kebetulan Kak Ros juga berada di sana menuju kedai Angkel Mutu Upin dan Ipin pun meminta izin untuk pergi ke kebun bersama Raju dan cucu Tok Dalang Tidak membutuhkan waktu terlalu lama sampailah mereka di kebun durian Tok Dalang Lim yang terlahir dan besar di kota terlihat norak saat mendapati banyak durian Bahkan Lim coba memanjat salah satu pohon untuk mengambil durian Padahal cara yang biasa dilakukan orang kampung adalah menunggu durian itu jatuh ke tanah Tiba-tiba Badrul dan Lim mendengar suara durian jatuh Saat mereka berdua bergegas mencarinya yang mereka temukan bukanlah durian Justru telapak kaki yang pernah Tok Dalang perlihatkan saat di TV Pada waktu yang bersamaan Upin, Ipin dan Raju mendapati seekor hewan di awal film Tengah membawa satu buah durian Di sisi lain, Badrul dan Lim yang mengikuti jejak tersebut Sampai bertemu dengan Kak Ros yang rupanya sudah mengikuti mereka sedari awal Kak Ros merasa panik setelah mendapati adik-adiknya tidak ada di gubuk Untungnya mereka bertiga sempat mendengar suara tawa Upin dan Ipin Kemudian berlari mencari mengikuti suaranya Sampai akhirnya pengejaran membawa mereka ke tengah hutan Dan berhasil memojokkan binatang tersebut Beruntung kemampuan Raju berhasil membuat mereka mendekat Dan coba berbicara padanya Hewan itu lalu mengenalkan diri bernama Opet Kedatangannya ke kebun durian hanyalah untuk mendapatkan makanan dari sana Di tengah perkenalan, tiba-tiba Opet mendengar suara panggilan dari Kak Ros yang sedang mencari Upin dan Ipin Suara itu membuat Opet takut sampai ia pun kabur dari mereka Setelah sudah bersama-sama, mereka coba mencari jalan keluar dari sini Nah si Badrul dengan sotaunya memimpin untuk mencari jalan Tetapi justru membuat yang lain jadi lebih tersesat di dalam hutan sampai malam hari Tok Dalang, Opah dan Angkal Mutu yang khawatir dengan keadaan cucu-cucu mereka Berencana akan mencari ke kebun durian setelah maghrib nanti Di sisi lain, Upin, Ipin dan kawan-kawan terpaksa membuat api unggun di tengah hutan Dan menunggu sampai pagi untuk kembali mencari jalan keluar Sebab perjalanan yang panjang tadi siang membuat perut Lim sakit Lalu ia mengajak Badrul untuk menemaninya buang air besar Tapi setelah itu selesai, tidak disangka-sangka keberadaan Badrul dan Lim Diketahui hantu durian yang langsung menghampiri mereka Sementara Upin, Ipin dan lainnya dibuat terkejut dengan kemunculan Opet Yang tiba-tiba menyuruh mereka buat lari sebab hantu durian juga berada di sana Upin, Ipin dan kawan-kawan berhasil selamat Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah goa Karena tidak ada pilihan tempat sembunyi lain Kak Ros mengajak adik-adiknya dan Raju untuk masuk ke dalam Sampai situasi menjadi lebih baik Tanpa disadari, Opet juga berada di sana dan meminta mereka mau mengikutinya Di sisi lain, Opet, Toh Dalang dan Uncle Mutu tiba di kebun durian Lalu mendapati beberapa mainan milik Upin, Ipin yang tertinggal Dan mengira kalau hantu durian sudah menangkap mereka Ah Tong juga rupa-rupanya sedang mencari musang di kebun durian Toh Dalang Dengan tegas, Ah Tong meyakini mereka kalau tidak ada yang namanya hantu durian Kalau memang ada, akan kutembak kepalanya Sementara Upin, Ipin yang sedang mencari jalan keluar dari dalam goa Harus berhadapan dengan makhluk lain berupa ular raksasa Beruntungnya, Opet berhasil menemukan jalan kecil yang bisa membuat mereka selamat Tapi ini semua tidaklah bertahan lama Setelah berhadapan dengan ular, muncul makhluk besar lain yang nampak seperti lintah Karena saling berebutan mangsa, ular dan lintah akhirnya saling bertarung satu sama lain Upin, Ipin dan kawan-kawan pun memanfaatkan kesempatan itu untuk bisa keluar dari dalam goa Kemudian setibanya di luar, mereka dikejutkan dengan suasana yang tidak pernah dilihat sebelumnya Ternyata goa ini merupakan jalan portal tempat Opet datang Opet menceritakan kalau dia dan ibunya tinggal di tempat lain Saat Opet mengejar kupu-kupu, tanpa sengaja Opet masuk ke dalam goa dan mempertemukannya dengan hantu durian Melihat anak-anaknya dalam bahaya, ibu Opet coba buat melindunginya Akan tetapi hal tersebut justru membuatnya tertangkap Kini Opet ingin meminta tolong pada Raju, Upin, Ipin dan Kak Ros untuk menolong ibunya dari hantu durian Yang sekarang bisa kita simpulkan bahwa hantu durian hanyalah seseorang yang sedang mengenakan kostum Seperti yang dibilang oleh reporter sebelumnya Tempat Upin-Ipin berada saat ini bersebelahan dengan rumah yang ditunjuk oleh Badrul saat diberi tumpangan oleh Pak Mail dan Sing Kesana juga lah Badrul dan Lim diseret paksa oleh hantu durian Untungnya Lim berhasil mengalihkan perhatiannya Dan segera dimanfaatkan oleh Badrul membuat serangan mendadak Terungkap bahwa orang dibalik kostum hantu durian yang sedang viral selama ini adalah Sing Tetapi selain Sing, masih ada satu orang lain mengenakan kostum hantu durian Lalu karena takut akan penyamarannya tersebar ke semua warga kampung Sing bersama satu orang lagi segera menyekap Badrul dan Lim di rumah tua Nah Upin-Ipin dan kawan-kawan yang masih bersembunyi belum berani untuk membantu mereka Di dalam rumah Pak Mail sedang menghubungi seseorang dan akan melakukan transaksi besok pagi Untuk menjual hewan, hasil pemburuan liar, juga ibunya Opet Namun Pak Mail tidak menyadari jika diam-diam Karus membawa adik-adiknya serta Raju masuk ke dalam untuk menyelamatkan mereka semua Lalu Opet diminta Raju untuk membuka pintu dari dalam Selagi Sing sibuk memindahkan durian Sementara Saleh yang ternyata ikut menggunakan kostum hantu durian Sedang sibuk dandan Naas gelagat mereka diketahui oleh Pak Mail sebab keributan yang tidak sengaja dibuat oleh Opet Sing yang sedari tadi mengangkat barang juga mendengarnya Dan langsung berupaya menangkap mereka Kak Ros, Ipin, dan Upin berlari ke dalam kamar Saleh Demi menghindari kejaran Sing Dan mereka bersama-sama membuatnya pingsan Badrul juga Lim yang baru terbebas pun melemparkan semua benda ke arah Sing Lalu beradu skill dengannya Di sisi lain, Raju dan Opet masih disibukan oleh Pak Mail yang menggunakan senapan biusnya Ia terus menembak mereka sampai peluru biusnya habis Setelah itu Raju memancing Pak Mail untuk naik ke atas menggunakan tangga Dan diserang oleh Opet sampai terjatuh Sekarang selagi semua penjahat terkapar lemas Badrul mengajak kawan-kawan untuk keluar dari rumah ini Akan tetapi Opet masih khawatir dengan ibunya yang masih terkekang dalam kurungan Kemudian Pak Mail pun memanfaatkan kelengahan mereka Dan menangkap Opet Dia menangkap Pak Mail lalu melemparkannya ke arah Sing Sampai mereka berdua terpental jauh menghancurkan rumah Kemarahan ibu Opet semakin menjadi-jadi saat mengira jika anaknya sudah tewas Ia menghancurkan berbagai benda dan menyerang siapapun Tanpa pandang bulu Tidak ada pilihan lain mereka harus kembali ke goa dan bertemu dengan ular sebelumnya Sing dan Pak Mail yang sangat ketakutan tidak menyadari Kalau mereka berlari masuk ke dalam portal tempat asal Opet dan ibunya Sementara Upin Ipin dan kawan-kawan harus kembali dihadapkan dengan kemarahan ibu Opet Beruntungnya Opet berhasil sadar dan menghampiri ibu Lalu memberitahu kalau mereka adalah teman-temannya Opet Setelah semuanya berakhir Opet dan ibunya memutuskan untuk kembali ke alam mereka Bersamaan dengan Tok Dalang, Opa, Angkel Mutu dan Atong Yang berhasil sampai ke sekitaran goa Sebelum berpisah Opet memberikan pelukan terakhirnya pada Raju Pertemuan pertama dan singkat ini akan selalu membekas dalam benak mereka Karena setiap pertemuan pasti ada perpisahan Namun tak akan ada perpisahan jika kita tetap mengingat dirinya Pastikan nanti kita akan bertemu lagi Jika pertemuan pertama ini sudah bisa menembuhkan rasa penasaran Aku yakin pertemuan kedua pasti menembuhkan rasa rindu Dan pertemuan selanjutnya akan meninggalkan rasa candu Selesai melepaskan Opet pergi Upin Ipin dan kawan-kawan menghampiri asal suara Dan bertemu dengan kakek nenek mereka Tok Dalang juga mendapati Saleh Yang selama ini berpura-pura menjadi hantu durian Untuk melakukan perburuan liar di hutan Dan film pun diakhiri dengan kesenangan Lim Setelah mendapatkan durian yang sedari awal ia inginkan Terima kasih telah menonton!